Banyak dari kalian yang pasti tahu tentang air botol kemasan dengan pH tinggi atau disebut juga alkaline water. Dikatakan bahwa pola makan zaman sekarang yang penuh dengan makanan olahan, daging-dagingan, dan minuman soda menghasilkan pH dalam tubuh kita menjadi lebih asam. Dan konsumsi air dengan pH basah dapat meneterakan keasaman tersebut. Tapi, apakah benar demikian? Suatu penelitian menunjukkan bahwa air dengan pH 8,8 mempunyai kapasitas acid buffer yang baik. Dan karena itulah mempunyai efek terapis yang menguntungkan buat pasien dengan kondisi asam lambung, suatu kondisi yang dikenal dengan nama gastroesophageal reflux disease. Di mana asam lambung naik menuju esophagus yang sering kalian kenal dengan sebutan kerongkongan yang menyambungkan mulut dan lambung. Hal ini menyebabkan nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar. Perusahaan air alkaline mengklaim banyak manfaat dari air ini. Pada kenyataannya, beberapa penelitian telah dilakukan dan terdapat beberapa hasil seperti mengencerkan darah yang dapat menurunkan resiko pengumpalan darah dan menaikkan perfusi oksigen di seluruh tubuh atau membantu pasien dengan masalah asam lambung. Bahkan, air zam-zam yang memiliki pH tinggi pun dipercaya dapat mengurangi efek racun dari radiasi gamma yang dapat menyebabkan kematian sel dan mutase sel yang merujung kanker. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lain yang diklaim dimiliki oleh air alkaline. Hal umum seperti mengendalikan pencernaan dan membantu mengurangi berat badan, detoksifikasi tubuh, hidrasi, membuat kulit lebih mudah dan menyehatkannya, menambah energi, ataupun menguatkan tulang dan sendi. Namun, belum betul-betul ditemukan hubungannya secara langsung antara hal-hal tersebut dengan meminum air alkaline. Meskipun, beberapa manfaat yang diklaim tersebut mungkin berhubungan dengan klaim yang sebelumnya sudah dibuktikan oleh penelitian. Seperti darah yang menjadi lebih encar, dapat berkontribusi terhadap kesehatan kulit karena perfusi jaringan yang lebih baik akan memberikan nutrisi lebih banyak ke kulit juga. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mulai meminum air dengan pH tinggi? Bagikan video ini ke teman kalian untuk mengajak mereka ikut berdiskusi. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!